Ia memohon ampun pada ketujuh kakaknya atas kecerobohannya. Ia lalu pamit untuk mencari bunda waktu. Ciana berangkat dan berjalan tanpa kenalalah. Ia membawa sisa roti wangi rosemary buatannya. Akhirnya dia tiba di pantai. Wahai gadis cantik, aku mencium aroma wangi makanan. Bolehkah aku mencicipinya? Tanya seekor paus. Ciana lalu melemparkan roti rosemary-nya ke mulut paus itu. Ya mulut pausnya sudah terbuka lebar. Gadis cantik, apa yang kamu cari? Tanya paus itu. Setelah selesai menelan rotinya. Aku mencari tempat tinggal bunda waktu. Jawab Ciana. Oh, aku tahu tempatnya. Naiklah ke punggungku. Jawab sang paus. Ciana langsung naik ke punggung paus dan dibawa pergi ke sebuah pulau. Ciana turun di pulau itu. Di puncak gunung di pulau itu ada sebuah bangunan tua. Ciana masuk ke dalamnya. Ia bertemu seorang wanita tua berambut panjang sekali. Sambil berlipat-lipat di lantai. Ia duduk di kursi yang sandarannya adalah sebuah jam dinding raksasa. Ada apa anakku? Tanya bunda waktu saat melihat Ciana. Gadis itu langsung menceritakan masalahnya. Kau telah menolong nenek tua yang kelaparan. Karena itu aku akan menolongmu. Kau akan kembali ke masa itu. Hati-hatilah. Jangan menyentuh apapun di sekitar rumah penyihir itu. Kata bunda waktu. Bunda waktu lalu memudurkan jarum jam pendek pada jam dinding di belakangnya. Terima kasih bunda waktu. Belum selesai Ciana berkata-kata. Tiba-tiba ia telah kembali ke rumah penyihir di hutan. Rupanya semua peristiwa terulang lagi karena jam bunda waktu dimundurkan. Ciana menolong si nenek pengembara. Kali ini ia memberikan roti tawar biasa tanpa rosemary. Nenek itu berterima kasih pada Ciana dan tak lama kemudian ketujuh kakak Ciana muncul. Mereka sudah terbebas dari kutukan. Ciana memeluk ketujuh kakaknya dengan sangat gembira. Nah, begitu dongeng kali ini. Apa ya pesannya? Ya, pesannya hati-hati ketika kita tidak diperbolehkan melakukan sesuatu. Itu ingat-ingat karena kita jangan melanggarnya. Jika melanggar nanti kita menyesal di kemudian hari. Demikian dongeng kali ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.